Hai, kita ketemu lagi di belajar komputer dari nol Oka Jadi ternyata disini ada 4 orang yang mengambil jurusan TKJ Ini akan terasa lebih simple ya dibanding kalau misalnya tadi datanya tercampur Maka kita akan kesulitan untuk melihat data-data sesuai dengan kriteria tertentu Oh iya, saya mau tanya dulu nih kepada kalian Pernah nggak kalian merasa kesulitan dalam menampilkan data tertentu Yang ada di dalam tabel Excel kalian Yang jumlahnya sudah banyak sekali Dan kalian hanya ingin menampilkan data tertentu saja yang dibutuhkan pada saat itu Untuk lebih lengkapnya, saya akan jelaskan dalam video tutorial ini Baik, ini ada tabel latihan yang sudah saya tampilkan ya di layar Silahkan bagi kalian yang ingin sambil berlatih dan menyaksikan video ini Silahkan langsung download filenya di deskripsi video ya Sudah saya sertakan linknya Nah, kalau misalnya kita diberikan tugas nih di kantor Untuk menampilkan data tertentu berdasarkan kriteria tertentu juga Nah, bagaimana caranya agar tidak tercampur seperti ini ya Sementara kalau misalnya kita ingin melihat data berdasarkan jurusan TKC saja misalnya Yang lainnya kita akan sembunyikan Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara memfilter atau menyaring datanya Caranya ada dua ya yang saya mau tawarkan pada kesempatan kali ini Cara pertama seperti tutorial sebelumnya Kita masuk di tab data yang ada di atas ini Kalian klik satu kali Kemudian klik pada bagian tombol filter yang ini Klik satu kali Maka nanti tombol filternya yang seperti ini akan muncul ya Di tiap-tiap header kolomnya masing-masing ya Di nomor, nama alumni, dan seterusnya Alternatif yang kedua Ini saya coba hilangkan dulu tombol filternya Agar tidak bertumpuk ya Kalian bisa menampilkan tombol filternya cukup dengan menekan tombol Ctrl-Shift-L Maka nanti tombol filter di tiap-tiap header kolomnya akan muncul sama seperti kita mengklik tombol yang ini Nah, setelah tampil Nanti tombol ini akan dapat kita gunakan untuk menyaring data-data tertentu Contoh misalnya Di sini ya, saya berdasarkan jurusan nih Saya masuk di tanda panah ke bawahnya Nah, di sini akan muncul beberapa kategori filter yang bisa kita gunakan ya Coba fokus dulu di bagian bawah sini Ada beberapa jurusan ya Yang tercentang semuanya di sini Ini artinya semuanya akan nampak di dalam tabel ini Kalau misalnya kita ingin menampilkan data TKJ saja Maka kita cukup hilangkan centang select all-nya yang ini Lalu kita centang pada isian yang mau kita tampilkan saja Misalnya TKJ ya Saya centang Lalu pilih OK Maka nanti Hanya yang jurusan TKJ saja Yang akan dimunculkan dalam tabel ini Jadi ternyata di sini ada 4 orang yang mengambil jurusan TKJ Ini akan terasa lebih simple ya Dibanding kalau misalnya tadi datanya tercampur Maka kita akan kesulitan untuk melihat data-data sesuai dengan kriteria tertentu Berikutnya, kalau misalnya kita mau menyaring data berdasarkan nilai tertentu Misalnya acuanya sekarang tabungan ya Kita mau menampilkan nilai di atas 13 juta misalnya Artinya data lain ini kita mau hidden juga nih Caranya kalian klik tanda panah kebawah di sini Di bagian number filter kalian klik ya Kemudian di sini kalian bisa pilih griter dan Griter dan itu artinya lebih besar dari Klik griter dan-nya Nah kemudian di sini akan muncul kotak dialognya Mau menampilkan data lebih besar dari berapa Tadi kita minta 13 juta ya Di atas 13 juta Berarti kita bisa ketikan aja nominalnya 13, 13 juta Ini kalau misalnya kalian ingin menampilkan satu kriteria aja ya Kalau misalnya kalian ingin menambah kriteria lain di bawah sini bisa juga Bisa lebih dari satu kriteria ya Kalian tambahkan Kita coba yang satu kriteria dulu deh Klik OK Maka nanti akan muncul nih Hanya nominal 24 juta aja 13 juta nya gak termasuk ya Karena tadi yang kita saring di atas 13 juta Nah seperti itu ya teman-teman Tapi jangan khawatir karena data-data lainnya itu tidak akan hilang Dia hanya disembunyikan oleh Excel Untuk mengembalikan ke data sebelumnya Kalian cukup klik aja tombol clear yang ada di sini Klik satu kali Maka dia akan kembali normal lagi dengan data-data sebelumnya Untuk filter kategori lainnya Silahkan kalian kerjakan di rumah ya Apabila kalian menemukan kendala Silahkan langsung aja ketikan di kolom komentar Saya akan bantu jawab deh Tekan tombol subscribe dan loncengnya Untuk tutorial bermanfaat lainnya di channel ini Sampai ketemu lagi Semangat terus ya Oke Sub indo by broth3rmax